Selamat pagi sahabat-sahabat Merpati FMP Pagi ini saya ngabsen kandang lagi ini teman-teman Pihinya ternyata udah banyak yang giring teman-teman Banyak sekali bahan ini Saya ada tiga ya Tiga yang saya tangkap ternyata udah giring Karena minggu lalu Udah mulai jodoh sih sebenarnya Cuman tak saya biarin di umbaran ya Biar bebas ya Ternyata seminggu kemudian sudah giring nih teman-teman Nah ini dia yang pertama ini Kucir Nah ini kucir nih teman-teman Ini jalur darahnya masih di toge ya berarti ya Untuk jalur ke atasnya Ini cucu toge ini Eh sorry cicit ini cicit berarti Cicit nih teman-teman Lalu ada ini juga nih masih sama Ini jalurnya masuknya cucu juga nih Ini baru giring perdana yang Megan ini teman-teman Giringnya keras banget ya kalau yang ini Yang ini kemarin sebenarnya Berapa giringan yang lalu ya Satu giringan satu giringan lebih lah Ini sudah saya latih di lapak sudah sampai pala satu Sudah sampai bendera satu Kalau ini Jalurnya Saya dipinjemi Pinjemi Bosrewel Indukan betina ya Itu adiknya si JR Nah ini disini keluar anakan seperti ini teman-teman Kucir SKT ini masuknya nih Jalur SKT Anak dari cucunya SKT ini Anak dari cucunya toge berarti cicit ya kalau sama toge Baru angkat nih teman-teman Baru angkat giring Kalau yang ini giringnya keras banget nih Cuma masih getap ya teman-teman Masih gires Ini baru pertama kali giring dia Hei Kalau jalur toge Insya Allah Kemarin dari pengalaman kemarin-kemarin yang dilatih Ngolongan banget teman-teman Pakem lah ngolongnya lah Cepat dilatihnya juga 5 giringan sih Kalau aktif terbang terus Sudah mulai ngolong Nanti 8 giringan udah ready untuk lomba Biasanya gitu teman-teman Kalau yang ini juga baru angkat Oke kita lihat dulu Stok merpati saya teman-teman Nah ini Nah ini Ini player saya yang kemarin habis istirahat Minion nih teman-teman Sekarang sudah bulu halus Lalu sekali udah ridi terbang Kemarin satu giringan kemarin Udah terbang ya Udah mulai ngolong lagi Sebenernya udah ditarik ya Dari jauh Cuman Tetap ngolong dia Mintanya ngolong terus Oke Nah ini Nah ini Kalau ini merpatinya Mas Yono Ini saya dipinjem ini Ini Anak KH Kalau gak salah ya KH Sekarang saya jodohkan dengan Meksiko Jalur Meksiko Jalur Meksiko ini udah netes ini Mas Yono Merpatinya sudah netes Netes 2 Alhamdulillah Jalurnya Mas Yono Ada disini Oke lanjut ya Kalau ini Jawa Sungut saya nih teman-teman Jawa Sungut Nah Kalau yang ini Toge nya nih teman-teman Toge baru angkrem nih Ini indukan utamanya Kalau betinanya ini Adiknya si Bajeng Bali Adiknya Bajeng Bali Bajeng Bali Sekarang gak pernah ngisi telurnya teman-teman Gak tau kenapa ya Padahal saya gak pernah pakai obat yang macem-macem ya Gak tau gak mau ngisi Tapi meninggalin Betina Anak Bajeng Bali satu Ada Ini dia Anak Bajeng Bali ini Betina ini Betina Nah ini Kalau ini sentanu nih Sentanu baru angkrem Saya ganti betina Dulu ini dipegang Oh lho 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 kaget Dulu merpatis ini dilatih sama Mas Nanang ya Sama Mas Nanang Nah ini juga indukan saya Ini can Ini can teman-teman Sekarang baru loloh nih Kita lihat piyikannya Wah warnanya unik Loloh dua nih Kalau betinanya saya pakai Adik Bajeng Hitam Atau anak Toge Adik Bajeng Hitam anak Toge Kalau yang sebelah sini Nah kalau ini Bajeng Hitam Ini player saya juga dulu Dulu Terakhir ini buat lomba Dulu sebelum hilang ya Di lapak Raja Jagal Pas keren-kerennya ini kerjanya dulu Pas istimewa-istimewanya Dia hilang Kemudian sekitar 7 bulan ya Ini ketemu di lapak Suruwah Majumapan yang hari ini untuk lomba Mobilan ya Mobil second kalau tidak salah Eventnya hari ini sama besok Ini ketemu di sana ini Saya tebus nih Terpantau di sana Sekarang statusnya baru Angkrem ini Saya kasih betina ini Anaknya SKT Berarti Masih Linbreed ya Masih linbreed Untuk Bajeng Hitamnya sendiri Ini Kadang ngisi Kadang enggak Sekarang kondisinya Sama telurnya Kadang ngisi Kadang enggak Dan sayapnya Kayaknya sendinya lepas Ini teman-teman Jadi udah enggak bisa Dipakai untuk Player lagi Seperti itu Perpatinya Banyak yang cedera Kayak Togi dulu itu Dipensiunkan di ini Karena ya sama Sayapnya Udah mulai agak Bermasalah ya Tempatnya Mas Yono Ini juga sama nih Ini Anak KH Ketemu sama jalur GL ya GL Queen Ini juga sama ini Over CC Ini dulu Terakhir dilatih Belum sempat lomba Belum sempat lomba Teman-teman Jatuh dia Over CC ya Karena over CC Dia membal di bawah Terus Ya inilah Seperti ini Sekarang Sayapnya Patah ya Sayapnya patah Tapi Masih Alhamdulillah Masih ngisi telurnya Jadi saya coba Crossing kan Dengan Jalurnya Meksiko Jalur Meksiko Di daerah sini Yang dari saya Sudah lumayan banyak ya Yang bisa buat Main Buat lomba Dan banyak juga yang sudah Juara Kalau yang dari jalur-jalur Meksiko ini Kalau ini Ini Baceng Bali Tak suruh Loloh Tapi bukan telurnya sendiri Karena Baceng Bali Nggak Nggak ngisi Nah kalau ini Warnanya Antik Unik Ini anaknya Togi loh teman-teman Nah belahannya ini Kemarin Warnanya Mirip sekali Dengan Minion Dilatih Dua giringan Udah ngolong Kalau nggak salah ya Mulai ngolong Dua giringan Tiga giringan Udah mulai Jaraknya Ditambahin Terakhir terbang itu Lima giringan Atau empat giringan Malah hilang teman-teman Sampai sekarang Belum ketemu ya Nah teman-teman Siapa tahu Ada yang Lihat Bolehlah nanti Dipunjukkan ke saya Yang merpati saya itu Atau ada informasi Nanti untuk saya tebus Kalau warnanya Yang hilang seperti ini Teman-teman Persis seperti Minion ini Persis seperti ini Cuma bedanya Yang hilang itu Kakinya Pinsil ya Nggak jombrang Tapi pinsil Teman-teman Ini banyak sekali nih Kalau yang ini Nggak tahu Ini burung datang Ini burung datang Mata jawa ini Yang ini Nggak tahu Nanti Kita harus kita tangkap Baru kita singkirkan ya Jadi kalau yang merpati-merpati Saya Yang baru Mulai Belajar Giring Keket Kayak gini Biasa saya taruh di dondang Seperti ini teman-teman Biar paham sama betinanya ya Ini juga baru jawat Nah kalau yang ini Palang biru ini Saya sebutnya masuk palang biru Jadi dua ini merpati sakit Yang ujung sana Baru proses penjinakan Nanti untuk saya Kasih jodoh Seperti itu teman-teman Review merpati Dari kandang saya Pagi ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih